Halo, halo, halo sahabat Proroki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jumpa lagi bersama Proroki News hari ini. Proroki News merupakan sebuah program dari channel Proroki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Selain Arsene Wenger, Ralph Rangnick adalah pelatih lain yang memiliki julukan The Professor. Jika Wenger dikenal handal dalam melahirkan pemain-pemain berbakat dari Akademi Arsenal, Rangnick dikenal sebagai pencetus strategi gegen pressing, yang berfokus pada menekan balik lawan secepat mungkin setelah kehilangan bola. Julukan tersebut awalnya diberikan oleh media masa Jerman karena penampilan Rangnick yang dianggap culun serta metode permainannya yang tidak biasa serta dianggap bertentangan dengan metode penyapu ala Franz Beckenbauer. Pada 1998, Rangnick muncul di TV Jerman dengan mengenakan setelan hitam, kemeja, serta kacamata tanpa bingkai untuk menjelaskan metodenya. Strategi gegen pressing, yang dikembangkan Rangnick terinspirasi dari permainan menekan manajer ikonik Ukraina, Valery Lobanovsky. Strategi tersebut kemudian menginspirasi Jargon Klopp, Thomas Duckel, hingga Julian Nagelsmann. Keunikan lain dunia sepak bola adalah ternyata cukup banyak pelatih ternama saat ini yang tidak cukup sukses sebagai pemain. Ralf Rangnick adalah satu pelatih yang masuk kategori tersebut. Rangnick memulai karir kepelatihannya di usia 25 tahun pada 1983 dengan peran sebagai pemain pelatih di klub kota kelahirannya, MC Victoria Beckenbauer. Rangnick melatih di sana hingga 1985 Semasa melatih SSP ULM 1846 pada 1997-1999 Rangnick dua kali beruntun membawa klub promosi ke level kompetisi yang lebih tinggi. Di akhir musim 1997-1998 ULM 1846 dibawanya promosi ke Bundesliga 2 setelah memenangi Regional Liga, Sud. Kemudian di akhir musim 1998-1999 ULM 1846 berhasil promosi ke Bundesliga untuk pertama kali sepanjang sejarah setelah menduduki posisi ketiga kelasemen Bundesliga 2. Karir kepelatihan Rangnick cukuplah baik. Ada klub yang dibawanya meraih tropi seperti Schalke. Rangnick sendiri sebenarnya pernah dikaitkan dengan Arsenal semenjak Arsene Wenger mengundurkan diri dari jabatannya. Namun hal tersebut tidaklah terjadi hanya karena masalah sepele. Saat itu, Arsenal sedang bernegosiasi kontrak dengan Rangnick. Dan di saat yang bersamaan, Arsenal juga memperpanjang kontrak Mesut Ozil. Hal inilah yang membuat Rangnick tidak suka karena merasa tidak dihormati. Bahkan Rangnick sampai menuliskan kegeramannya dengan menyebut Ozil sebagai playmaker diva. Ujungnya, Arsenal beralih dari Rangnick ke manajer berkebangsaan Spanyol, Unai Emery. Namun, jurut taktik yang kini melatih Villarreal itu gagal memberikan yang terbaik bagi klub London Utara. Yang pada akhirnya, menunjuk ke legenda klub Mikel Arteta sebagai suksesor. Rangnick sendiri secara resmi diumumkan sebagai manajer sementara Manchester United hingga akhir musim 2021-2022. Pada 29 November 2021, selanjutnya hingga dua musim berikutnya, Rangnick akan menjalani peran sebagai konsultan klub. Rangnick menjadi pelatih asal Jerman pertama yang mampu menang di laga debutnya di Premier League saat membawa Manchester United mengalahkan Crystal Palace 1-0. Nah, kali ini, bagi para fans Arsenal kira-kira menyesal nggak sih? Rangnick batal latih Arsenal beberapa tahun yang lalu? Yuk diskusi di kolom komentar. Sahabat Proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!